Intro Hai 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 semuanya Yuk mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu Natasa Wilona Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Jumat 3 Maret di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu Di sore hingga malam hari nama dari Natasa Wilona disibukan Berkumpul bersama para sahabatnya yaitu Elina Bersama Gusti Ega Lalu memang beberapa hari ini nama dari Natasa Wilona disibukan Untuk melakukan persiapan syuting dari film yang mempunyai judul Aku Tau Kapan Kau Mati Dimana film Aku Tau Kapan Kau Mati ini merupakan season yang kedua Ataupun semester kedua Dimana terdapat beberapa pemain baru Yang sebelumnya di semester pertama ataupun di season pertama Ada nama dari Ria Riches bersama Al Ghazali Tetapi di semester kedua ini Ria Riches bersama Al Ghazali tidak dimasukkan kembali ya teman-teman Karena dapat dipastikan Nama dari Ria Riches maupun Al Ghazali Tidak akan menemani Wilona Di dalam perang utama Di film Aku Tau Kapan Kau Mati Dan menariknya disini dikatakan Direncanakan Film Aku Tau Kapan Kau Mati yang kedua Ataupun season yang kedua Akan tayang di bioskop pada pertengahan tahun 2023 Mungkin sekitar pada bulan Juni ataupun Juli ya teman-teman Jadi pada bulan Maret Ataupun pada pertengahan hingga Akhir bulan Maret Nama dari Natasha Wilona Akan disibukan untuk melakukan kegiatan syuting Di dalam film ini ya teman-teman Memang film ini mempunyai jalan cerita yang cukup unik Terkesan horror Tetapi ada tiga nilai penting yang bisa diambil di dalam film Aku Tau Kapan Kau Mati Dimana tiga hal yang bisa diambil di dalam film ini Adalah hal dari bunuh diri Desa dan juga kesehatan mental Dan kata kesehatan mental menjadi poin yang penting Lalu apakah teman-teman telah melihat season pertama Ataupun film dari Aku Tau Kapan Kamu Mati Season pertama ataupun yang pertama Jika teman-teman sudah melihatnya Bagaimana respon ataupun tanggapan dari teman-teman Ketika melihat season pertamanya Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Apakah teman-teman menyukai Atau ada sesuatu yang janggal di film itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih